Alina Suhita adalah perempuan yang lahir dari keturunan Kiai Besar, berkepribadian kalem, santun, dan berilmu. Alina Suhita menerima perjodohan dengan Gus Biru, waris pesantren Al-Anwar. Gus Biru yang diperankan oleh Omar dan Nil, merupakan seorang aktivis putra tunggal Kiai Hanan. Seorang Kiai Besar yang mempunyai ribuan santri di pondok pesantrennya. Gus Biru sangat menyayangi Uminya dan patuh terhadap segala perintah Uminya. Uminya yang diperankan oleh Desi Ratna Sari adalah seorang perempuan hebat, tegas, dan lembut. Abah dan Umi Gus Biru percaya bahwa Alina adalah pilihan menantu yang tepat. Kemampuan dan manajemen kecerdasannya dirasa cocok untuk mengelola pesantren. Suhita sudah mencintai Gus Biru sejak mereka dijodohkan. Tetapi Gus Biru selalu bersikap dingin kepadanya. Cintaku padanya tetap tumbuh dalam diam, mengecup pelan dalam sukmaku walau hampir setiap hari dia bersikap beku. Setelah menikah Gus Biru tak pernah sekalipun menyentuh Suhita karena ternyata ia menyukai perempuan lain yang bernama Ratna Rengganis. Andai aku bisa melumbuhkan ingatan, mungkin juga akan ku hardik kenangan agar ia tidak terus berkelinghan, menghalangi pandangan atas masa depan. Rengganis merupakan perempuan modern, aktivis, jurnalis pintar, bandai membawa diri dan mempesona. Meski Gus Biru telah menikah dengan Suhita, tapi ia tak pernah melupakan Gus Biru. Ikatan cinta antara Rengganis dan Gus Biru begitu kuat, terlalu banyak kenangan yang mereka ciptakan. Meski rasanya sulit melupakan seseorang yang pernah singgah di hati, tetapi Rengganis terus mencoba mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Aku belajar banyak hal, aku menyukai tantangan-tantangan baru. Tapi aku sadar, belajar melupakan seseorang adalah pelajaran yang paling sulit. Ratna Rengganis Suhita tak sekedar harus bisa menyembunyikan tangis. Pada saat yang sama, ia harus sumringah, berpura-pura harmonis di depan Abah Umi. Harus memimpin pesantren mertuanya yang sebesar itu. Sementara suaminya yang dingin hanya terus memikirkan masa lalu dan dunianya sendiri. Alina yang malang menangkung pedihnya, disiasiakan dan diabaikan. Tapi setiap kali mau pergi, ia teringat nasihat Mbah Kung dan Mbah Putri. Alina yang dalam sedihnya, selalu ingat Kang Dharma, tapi memilih mengubur perasaan itu dalam-dalam. Ibrahim Rashid Sebagai Kang Dharma, merupakan lurah pondok tempat Alina menempuh pendidikan dia hulu. Ia sangat menghormati perempuan dan memiliki sikap yang tenang. Sungguh berbeda dengan sikap Gus Biru pada Alina. Di pesantren itu berlanjut hingga kini, Alina bersahabat dengan Aruna. Aruna adalah seorang gadis yang mulai pemberani dan ceria, khas putra-putri saudagar. Duh Alina, Alina kau adalah seorang ratu, inilah peragammu, hadapi. Taklukan Gus Biru, Aruna Di sisi lain kegalauan Gus Biru berimbas pada teman-teman kerjanya. Tanta Kinting Sebagai sahabat Gus Biru sejak jadi aktivis, sampai mendirikan penerbitan dan mengelola kafe Banyu Biru. Ia ingin Gus Biru berpikir dan bertindak cernih, apalagi menyangkut Alina dan Rengganis. Ia ada di seluruh suka-duka Gus Biru. Demikian juga dengan Salim, manajer kafe Banyu Biru. Ence Bagus sebagai Salim Salim yang tabah seringkali menjadi pelampiasan amarah Gus Biru yang sedang gundah. Gulana Suhita hanya bisa mencintai Gus Biru dalam diam. Betapa tragis nasib cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Tapi Alina Suhita sebisa mungkin akan mempertahankan pernikahannya. Karena ia tahu dalam pernikahan, tidak hanya sakinah wawadah warohmah tujuannya. Tapi juga masalahnya, di titik masalah inilah Alina bertahan. Alina menunggu Gus Biru belajar mencintainya. Jarak begitu terbentang luas, mungkinkah perlahan akan hilang dan segera menyatu? Film Hati Suhita diadopsi dari novel bestseller, karya Hilma Anis dengan judul yang sama. Film drama roman religi ini diproduksi oleh Star Vision Plus. Disutradari oleh Arsi. H. G. Iri dan naskahnya ditulis oleh Alim Sudio. Film ini turut dipintangi oleh Wofda Saimpan, Tustumson, Eksanti, Arya Wahab, dan masih banyak lagi. Proses syuting mulai pada tanggal 20 Agustus 2022. Di 9 kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan berlangsung selama 50 hari. Film Hati Suhita, K. Mingson. Terima kasih sudah menonton.